Halo YouTube, selamat datang di channel Ivan Wiyotomo. Nah pada video hari ini saya akan luas vlog ketiga, yaitu lihat-lihat toko Samsung, apa aja di dalam toko tersebut. Nah sebelum itu, kalau Anda belum nonton video vlog pertama dan kedua, mendingan nonton video tersebut dulu sebelum nonton video ini, yang linknya ada di pojok kanan atas pada video ini. Nah tanpa waktu lama lagi, yuk kita mulai vlognya. Nah, kalau Anda beli Samsung Galaxy A5 dan A7 2017, dengan pojok 13 Februari sampai 12 Mei 2017, Anda akan dapat JBL Clip2 Speaker secara gratis. Bukan dibeli ya, biar nggak tertinggal. Masuk ke dalam, ini ada aksesoris, ada case, kongsis, kabel USB, SD card, travel adapter, tablet glass, dan juga ada screen guard. Oke, hape yang pertama, ini hape yang sang tunggu banyak orang di Indonesia, yaitu ada Samsung Galaxy A series yang beralu, atau alias generasi ketiga, atau 2017 sih mungkin. Pertama ini ada Samsung Galaxy A5 2017, dengan warna blue mist. Wow, warnanya miip sekali dengan bus Transjakarta yang jaman sekarang. Nah, saya akan baca spesifikasinya secara lengkap. Samsung Galaxy A5 2017 ini, memakai prosesor Exynos 7880 Octa-Cost 1,92Hz Codex A53, dengan GPU Mali T830 MP3, lamp 3GB, membo internal 32GB, kamera depan dan belakang 16MP, juga ada baterai kapasitas 3000mAh dengan fitur fast charging, USB tipe C, juga ada always-on display, sertifikat IP68 untuk A5 dan A7, dan juga ada layar 5,2 inch dengan resolusi FHD atau 1080p, atau dengan teknologi sebuah AMOLED. Nah, ini spesifikasi lainnya. Nah, kalau mau baca, jadi sedih dalam video ini. Harga pada HP ini sekitar 5 juta rupiah. Selanjutnya, ada tahun generasi A3 2016 atau alias tahun yang lalu. Kita komparasikan dengan generasi yang sekarang. Desainya, sedikit membulat dibandingkan generasi sebelumnya yang sedikit mengotak. Kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya sedikit curve, jadi agak ada tambah gelip. Oh iya, kamera tonjolannya ini rata magel kaca loh. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk lensa kameranya ini, scratch atau alias baret di atas meja. Mohon maaf ya, saya akan tidak akan membaca spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy A3 2016. Ini kan lama sekali setelah setahun. Nah, harga pada HP ini juga 2,2 juta rupiah. Selanjutnya ada Samsung Galaxy J7 Prime. Frame-nya sama belakangnya metal. Jadi kesan elegan dan mewah. Atau solid juga. Nah, saya akan membaca spesifikasi pada Samsung Galaxy J7 Prime Mini. Samsung Galaxy J7 Prime ini memakai prosesor Exynos 7870 dengan GPU Mali-T830 MP2, Octa-Cose atau 6GHz Core X-A53, RAM 3GB, memori tonal 32GB. Kamera belakangnya 13MP, dengan LED Flash, juga rekam video English 1080p. Kamera depannya 8MP, dengan screen flash, juga ada baterai kapasitas 3300 mAh, juga ada punya print scanner, dan layarnya 5,5 inci dengan resolusi FAD dengan TFT LCD. Nah, ini spesifikasi lainnya. Nah, kalau mau baca, sudah sederinya video ini. Nah, harga pada Samsung Galaxy J7 Prime ini turun dari 3,8 juta menjadi 3,5 juta rupiah. Nah, ini ada lagi Samsung Galaxy A5, tapi warnanya beda. Warnanya pink. Ini seksi banget. Gekomersikan tuh kupa wanita. Ini ada Samsung Galaxy A7, dengan warna hitung. Wah, hitungnya pekat banget ya. Tapi, gak kelihatan ke kamera sih. Wuh, kurang juga ya. Nah, saya akan baca spesifikasi lengkapnya pada HP ini. Samsung Galaxy A7 2017 ini, memakai prosesor Exynos 7880, Octa-Cost 1,9GHz Core X-A53, RAM 3GB, memori tonal 32GB, GPU-nya Mali-T8 30MP3, kamera depan dan belakang 16MP, ada sertifikasi IP68, water-endorse resistance, juga ada baterai kapasitas 1600mAh, dengan fitur fast charging, juga ada USB tipe C, dan juga ada always-on display. Nah, harga pada Galaxy A7 2017 ini, 6 juta rupiah. Nah, ini ada lagi. Nah, bagaimana menurut Anda? Anda beli Galaxy A7 atau A5 2017? Komen di bawah ya. Nah, selanjutnya ada Samsung Gear VR. Ini, kayaknya ini display-nya. Ada tombol Home, juga ada tombol Return, juga ada tombol Papua itu. Nah, Napture. Nah, Samsung Gear VR ini, kepatibel banget dengan Galaxy Note 5, S7, S7 Edge, S6, X6 Edge, dan S6 Edge Plus. Nah, ini spesifikasi lengkapnya. Nah, harga pada Samsung Gear VR itu, 1,5 juta rupiah. Nah, ini Samsung Gear 360. Wow. Bagus juga ya. Oke, fokus. Nah, ini spesifikasi letaknya. Nah, kalau mau baca, jelasnya video ini. Harga pada Samsung Gear 360 ini, 4 juta rupiah. Selanjutnya ada Samsung Gear Fit 2. Saya akan handphone dulu sebentar. Ya, ini dia. Layannya melengkung loh. Saya akan lihat secara dekat. Kenapa nggak fokus ya? Lainnya suku AMOLED juga loh, nih. Jadi, piring angle-nya tak terbatas. Satuasi warnanya yang tinggi juga. Nah, ini spesifikasi pada Samsung Gear Fit 2. Harga pada Samsung Gear Fit 2 ini, 2,5 juta rupiah. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S7. Saya akan baca spesifikasi singkatnya. Samsung Galaxy S7 ini pakai layar 5,1 inci. Dengan resolusi QHD atau 1140 piksel. Dengan teknologi Super AMOLED. Prosesornya Exynos 8890 dengan GPU Mali T880NP12 dalam 4GB. Pemerintahannya 32GB. Kamera belakang 12MP dengan 2 pixel teknologi. Optical Image Stabilization. Bukan ranah F1.7 dan juga ada 0.4 Micron Pixel Sensor. Kamera depannya 5MP. Juga ada sertifikat IP68 Water Endless Resistant. Juga ada Always-On Display. Baterainya 3000 mAh. Juga ada fingerprint scanner. Dan juga ada fast charging. Harga pada Samsung Galaxy S7 ini, 9 juta rupiah. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S7 Edge. Presiden mahalnya dari S7. Hingga saat ini. Spesifikasi lengkapnya dari Samsung Galaxy S7 Edge ini. Pakai prosesor Exynos 8890. GPU Mali T880NP12. 4GB. Momentum 32GB. Juga di kamera belakangnya sama. Kamera depannya juga sama. Baterainya 3600 mAh. Juga ada layar 5,5 inci. Dengan resolusi QHD 1440p. Juga ada layarnya yang melengkung di sisi. Kekatan keren ya. Dengan warna hitam nih pastinya. Juga ada wireless chargingnya juga di S7 Edge. Nah, ini spesifikasi cardnya. Nah, kalau mau paca, jadi ada sederinya video ini. Samsung Galaxy S7 Edge ini harganya 11,5 juta rupiah. Nah, ini ada lagi Samsung Galaxy S7 Edge dengan warna blue color. Wow, keren juga ya. Selanjutnya ada Samsung Gear S3. Ada rotating bezel. Dengan, saya tanya, kulit. Ini bisa dicopot lho, bisa diganti. Apapun. Akhirnya, meningkat juga ya. Nah, ini spesifikasi cupnya. Harga pada Samsung Gear S3 ini 5 juta rupiah. Sama harganya dengan Galaxy A5 2017. Ini ada lagi Samsung Gear S3-nya. Dengan karet ini. Selanjutnya ada Samsung Galaxy J3 2016. Nah, saya akan baca spesifikasinya. Samsung Galaxy J3 2016 ini memakai prosesor Splatum SC7730. Quartphone 1,5 GHz. Core X A7. Dengan GPU Mali 400. RAM 1,5 GB. Pemain tonal 8 GB. Kamera belakangnya 8MP. Kamera depannya 5MP. Dengan screen refresh. Layannya 5 inci. Dengan resolusi HD 720p. Dengan teknologi Super AMOLED. Juga ada V2S Bike. Houtra Data Saving. Dan juga ada baterai berkapasitas 2600 mAh. Nah, harga pada apa ini? 2 juta rupiah. Oh, iya. Ini layannya ada warna hitamnya bezel. Bezel-nya warna hitam maksudnya. Jadi terkesan lebih mewah dan elegan. Selanjutnya ada Samsung Galaxy J5 yang 2015. Ini udah lama banget nih. Tapi masih ada display. Nah, ini spesifikasinya. Harganya turun dari 2,4 jadi 2,2 juta lupiah. Selanjutnya ada Samsung Galaxy J5 2016. Saya akan hands-on dulu sebentar. Ada frame metalnya. Tapi bagian belakangnya ini masih plastik. Nah, spesifikasinya ketatnya ini. Samsung Galaxy J5 2016 ini memakai proses Ocon Snapdragon 410. Quad-Core 1,2 GHz Core XA53. GPU-nya ada Reno 306. RAM 2GB. Memeturnal 16GB. Kamera belakangnya 13MP. Kamera depan 5MP. Dengan LED Flash. Baterainya 3100 mAh. Dan bisa dilepas. Gak ada Signal Max. Gak ada S-Bike. Dan Ultra Data Saving. Oh iya, layar pada hape ini 5,2 inci. Dengan result CHD 720P. Dengan teknologi Super AMOLED. Nah, ini spesifikasi lainnya. Harga dari Samsung Galaxy J5 2016 ini 2,8 juta lupiah. Selanjutnya ada versi bigger bottle-nya. Samsung Galaxy J7 2016. Ini rekomendasikan banget untuk para gamers. Kenapa? Performa gamingnya mus banget. Nah, spesifikasinya ini nih. Samsung Galaxy J7 2016 ini memakai layar 5,5 inci. Dengan resolusi HD 720P. Dengan teknologi Super AMOLED. Dengan kapal tanahnya 267p per inci. Prosesornya X-Note 7870. Octa-Cose atau kemandang Galaxy A53. Dengan GPU Mali-T830. Gram 2GB. Memeternanya 16GB. Baterainya berkapasitas 3000 mAh. Kamera depan dan belakangnya sama juga. Tapi baterainya 3000 mAh yang sama seperti J7 Prime. Ini spesifikasi lainnya. Nah, kalau mau baca, jelasin di dalam video ini. Harga pada apa ini? 3,3 juta rupiah. Selanjutnya, ada Samsung Galaxy Tab A 2016. With a spen. Miss versus 10 inci. Kembali lagi. Ya, ini dia. Oh iya, ada S-Pen-nya juga. Ya, namanya juga with S-Pen. Oh iya. S-Pen ini sama persis yang ada di Galaxy Tab A generasi sebelumnya yang 8 inci. Juga ada Translate juga. Nah, Translate itu penting kalau Anda orang Indonesia yang kata-kata Inggris, gak tahu. Gak pakai Translate. Oke, dan itu dia. Bisa dibaca. Saya akan baca spesifikasi lengkap pada tablet ini. Samsung Galaxy Tab A 2016 10 inci ini. Pakai prosesor Exynos 7870 Octa-Cose 1.6GHz Kodex A53. GPU-nya Mali-T830. Lamp 3GB. Memoternya 16GB. Kamera belakangnya 8MP. Kamera depannya, kalau gak salah sih, 2MP sih. Nah, ini adalah 10 inci dengan resolusi 12.000 x 19.20 piksel. Juga ada baterai bakal fasilitas 6000an mAh. Dan juga ada multitasking sih ya pastinya. Atau alias motornya Windows. Nah, ini spesifikasi lainnya. Harga pada tablet ini 4,8 juta rupiah. Selanjutnya ada Samsung Galaxy Tab A 2016. Besi yang kecil, yaitu 7 inci. Lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini baluti karet. Jadi nambah kesan grip. Yang warna putih. Nah, ini spesifikasinya. Harga pada tablet ini 2,5 juta rupiah. Nah, yang terakhir. Ada Samsung Galaxy Tab S2 yang versi 8 inci. Tapi ada juga versi 9,7 inci. Layarnya 4x3 aspect pressure loh. Layarnya 8 inci sama seperti iPad. Mini maksudnya. Nah, ini spesifikasinya. Harga pada Samsung Galaxy Tab S2 yang display. Harganya 6 juta rupiah. Ada information wall-nya. Anda bisa... Anda bisa membawa boss phone-nya. Di sini. Baiklah. Demikian video vlog ketiga. Untuk lihat-lihat toko Samsung. Di lantai 2 Bejatan Village. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Jika aku susah dengan video ini. Subscribe channel Ivan Priotomo. Apabila belum di subscribe. Share video ini ke teman-teman lain. Atau social media Anda. Nah, kalau sudah subscribe. Tekan tombol lonceng. Apabila ada video terbaru. Maka notifikasi akan terpapan di gadget Anda. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.